Ken itu Community Hero dan Tim Lemon itu dari Moonton Student Leader. Wah ini dia guys, makanya kalian harus wajib ikutin komunitas. Supaya apa? Supaya kalian bisa bermain bersama QOL-QOL kesayangan kalian. Nah, kalian jangan lupa untuk ikuti Community Hero dan juga Moonton Student Leader ya. Bagi yang masih sekolah ataupun kuliah. Oke adik-adik, kenapa privilege-nya kalian bisa main sama idola kalian seperti ini? Bayangkan saja kalian kapan lagi main sama Lemon. Bayangkan saja kapan lagi main sama Brandon Ken. Makanya kalian harus ikutin komunitas dari Moonton adik-adik. Oke, kita bakal bahas lagi ke dalam in-game. Di mana dalam in-game ini aku melihat Popol Elia. Bentar, Popol Elia tadi. Oh iya, tadi Popol Elia itu pakai cang. Gue ingat. Oh timnya gak di shuffle guys, sudah cukup begini ya. Dan ternyata kalau misalnya ngomongin dari tim Lemon akan dimakan satu bau point kill. Dan ternyata Lumina. Walau, ya ken ken ken. Ya, ya, ya. Kalau itu gak mati, itu akan jadi highlight moment M5. Kalau gak mati, udah pilih kari kemana. Gak ada yang lihat ya guys ya. Tapi Lemon memilih ke arah midline-nya ketimbang EXP. Ini aku nanti akan coba tanya ke Lemon ya. Kenapa dia lebih mana-nya ke arah midline-nya ketimbang EXP ya. Atau mungkin takut di freeze lane. Dia kan gak ada tau. Tapi Lemon udah bentar lagi akan level 4. Cuma belum ada pergerakan dari kedua EXP ladder. Dan ternyata lihat KL. KL itu tadi abis pakai... Oh, Lemon. Lihat Biken, Biken. Biken semangat banget guys ya. Sampai dia ngeluarin emoji kayak apa John Cena. Dan ternyata dia tumbang ya. Ya, 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 ya. Lumina satu hit. Alamak. Hampir aja Biken bisa di takedown. Padahal kalau abis dia senang terus tumbang. Lucu sih guys ya. Dan Biken sepertinya senang sekali melakukan outplay terhadap Lemon di arah bottom line ya adik-adik ya. Membuat dia masih bertahan hidup ya. Aduh, kami sayang Oji. Oji bau. Bandung hadir bang Oji. Oke ya, ya, mau lana. Om Oji sayang aku gak. Aku sayang semua sobat Mobile Legends ya Yudika. Aku sayang kalian. Tapi Biken yang termakan di arah bottom line. Dan Mas Koko yang kali ini ada sedikit pertukaran dari posisi ya. Junglernya dipegang sama KL. Tapi War E3-nya memang tadi berhasil melakukan manuver yang bagus si KL ini di arah jungler. Terbukti dengan permainan yang kita bisa bilang ini agak cukup balance. Kenapa bisa gue bilang balance? Pertama, tim Lemon dia di arah EXP-nya itu menang. Ngebuat Biken tumbang sekali. Dan sedangkan dari tim Biken di arah gold line-nya mereka tuh bener-bener sampai makan dari cutting. Walaupun Mas Koko-nya belum kemakan ya. Tapi mereka dari dual line yang cukup kontradiksi. Dan bahkan di arah top line sana. Mereka kayaknya akan teamfight lagi. Cuma kalau teamfightnya agak cukup all-in. Aku gak rekomen sih. Kenapa aku gak rekomen? Karena kalau mereka teamfightnya all-in di arah top line. Dan sebelum Tartel muncul itu mereka akan sulit banget. Dan lihat. Lemon. Ini bener-bener ngamuk di depan sana. Untungnya para pasukan dari Lemon akan coba melakukan following up. Dan satu point kill didapatkan oleh Lumina. Termakan begitu saja. Akan ada satu point kill kan didapatkan. Tapi Frid dari Mas Koko. Fiona. Hantaman benda tumpul. Hanabi tertakedown. Kyle Frid. Dan para pasukan dari tim Lemon. Mereka berhasil membalikan keadaan. Biken kali ini kamu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan di dive in. Adik-adik. Dimakan. Dapetin satu. Gak ada time journey Mas Koko. Oh my god. Hampir aja Mas Koko dimakan. Uh. Lemon di gocek guys. Lemon di gocek guys. Dan hampir Lemon juga bisa dimakan. Uh. Popol dan Lia. Akan coba di dive in. Oleh Lemon. Flick telah digunakan. Dan satu bo-point kill tetap dimakan. Jadi rugi benar. Rugi benar. Lihat Lemon mengamuk ya. Kayaknya memang Yuzhongnya nih yang OP nih. Tadi. Mengamuk loh dia. Gue minum dulu ya. Saya dikit ya. Biar segar. Skin gratisnya kapan? Tadi kamu udah jawab belum? Ini Mbak Yang Belum jawab. Pertanyaannya adalah call quiz yang kedua. Siapa nama teman lama dari Yuzhong di Kadia Riverland? Oke. Nah. Tinggal kalian jawab. Jawaban semasi Instagram kalian. Dan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Ingat jangan lupa. Jangan di private ya. Biar bisa dilihat tau Pak Produser. Hmm. Ada Pak Tilda. Tapi belum ada permainan cukup sekitifikan. Dan kalau ngomongin Mas Koko ini dengan adanya perbandingan level 1 di atas dari Fiona. Harusnya sih memang Mas Koko akan lebih power. Dan bahkan lihat Beacon di depan sana bakal coba dihajar. Langsung adalah si Insanity-nya yang tidak bisa menunjuk ke siapa-siapa. Dan Beacon di dive-in begitu saja. Lemon akan terkena damage turret. Dan ternyata Lemon-nya teragro. Kali ini dia jadi tidak terkena hit. Sedangkan Valentina-nya yang melakukan agro turret. Dia ada bottom lane. Wow. Team Lemon mengamuk. Tandanya kayaknya. Hmm. Game 1. Dia cuma ngecek mental ya guys ya. Mas Oji semangat lah nge-case-nya kayak di MPL. Ini kalau nge-case kayak di MPL langsung dari game 1 kita semangat ya guys. Ini game 3, game 4, game 5 gak ngomong gue mau. Gak ada suaranya abis. Ini mode pelan-pelan ya. Nanti di last. Di last. Misalnya kita sampai 5. Nah gabi-ibak. Baru. Wah all out. Nah kalau ngomongin retribution bagus banget. Beacon coba karena Lemon-naru gak ada lagi yang bisa terbang. Tapi ternyata true damage-nya masih belum cukup. Lemon. Akhirnya ke shutdown. Termakan begitu saja. Kal juga bakal coba dibakar. Kalian diseng panda lucu gemoy. Gemoy dimakan pakai ying yang over turn. Dan satu buah point kill kembali didapatkan. Digi-nya harus tumbang. Oh oh. Ini gencana yuk. Gencana. Ini gencana yuk. Waduh. Kami sayang Oji. Terima kasih banyak. Bang Oji menurut anda siapa yang menang? Kalau tadi sih ya. Sempat gue bisa bilang game ini tuh dipegang Lemon. Tapi ternyata berbanding kebalik ya guys. Posisi tiba-tiba ya. Ah. Ini kita lihat item agak cukup unik ya guys ya. Dengan adanya Rose Gold Meteor. Dan lihat wombo-wombo combro. Lemon-naru. Coba untuk nabrak ke arah belakang. Coba dibakar oleh Brandon Ken. Ingat Brandon Ken masih penjelasin sanity. Lemon harus menurut ke arah belakang. Lemon terkena true damage. Untungnya masih kuat. K.L. 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 Dapetin double stun. Tapi nampaknya K.L gak ada following up damage. Alamah. Sayang sekali. Dari hit. Dari Mr. Koko. Mas Koko. Mas Koko. Mas Koko. Mas Koko. Alamah. Keseliding tackle balik. Mas Koko tertekan. Itu K.L dapetin double stun. Bagus banget. Nah. Lemon bikin Rose Gold Meteor. Bentar. Dari ngeliat item. Dia akhirnya untuk meng-counter Popol dan Lia. Dan juga meng-counter lian sih harusnya. Rose Gold. Full damage sekali. Wow. Sedangkan bikin udah punya S-Queen. Sekarang udah jikar War Axe. Gisya. Terima kasih banyak yang udah nge-spam kami sayang Oji. Bang Oji jangan lupa ya. Jam 11. Apa jam 11 ada apa? Jam 11 ada apa? Jangan lupa ngopi ayang Oji. Ya aku lagi gak ngopi ini. Apa nah? Lagi gak ngopi susu. Karena udah berhenti makan dari jam 6 tadi. Udah gak minum. Eh gak makan lagi. Minum jus aja. Minum jus. Minum jus. Biar kurus guys. Muka gue sama leher nyatu begini ya kan. Biar ganteng gitu. Kayak berenken. Biar ganteng kayak lemon. Eh guys ya. Wih. Kori-kori nih. Badi Matilda nya pokoknya coba dipancing. Matilda air layer. Tapi Kyle kali. Oh. Mas Koko. Waduh. 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 Untung dia. Nggak langsung tertumbangkan. Tapi lihat di belakang sana lah. Sisa. Wow. Targetingnya luar biasa sih Brandon Ken. Tapi dibalik itu semua. Popol dan Lia juga tumbang kali ini. Para pasukan dari tim lemon. Mereka coba dipaksa. Lumina. Lumina. Lumina bertahan. Sedangkan di arah top lane. Tim B. Ken. Terdorong binionnya. Terdorong binionnya. Adik-adik. Bang Oji kenapa jawab quiz pakai IG. Ya nanti dihubungin nih gimana caranya. Lo mau dikasih hadiah apa kakak. Alamak. Gimana nanti hubunginya. Kami sayang Bang Oji. Terima kasih banyak. Vibrianti. Gimana Bang Oji aku mentok honor. Aku aja masih honor. Belum main-main. Gak weh. Dari kemarin gak weh. Ini sih harusnya keuntungan di tangan dari Akai ya. Kalau Akai nya gak di takedown ya. Saran gue daripada adu retri. Mending ganyang dulu sih ini Akai nya. Oh gila. Lian. Lian. Wah. Ini bener sih jungler nya ngeri juga ya. Dari tim B. Ken ya. Wah kalau si Kyle jago retri nya nih. Si Kyle ini jago retri nya guys. Kalau kalian bisa melihat. Apa yang terjadi. Nampaknya kali ini. Akan coba di take over atau tidak. Ternyata soalnya yang ataupun terjadi. Lemon memilih untuk modu. Para pasukan dari tim Lemon. Kehilangan kembali. Dan langsung ada Matilda Arulets. Dijika Ramaz Koko. Laksasa Niti. Udah ada Flaker. Dan ternyata jangan sangat cepat. Berhasil mendapatkan satu. Langsung time journey. Lemon menaruh menciri seorang Lian. Dan ternyata Petrify Gaming. Gagal menghentikan pergerakan dari Lian. Atsin B. Ken. Mengamuk. Mempore-porean dag. Para pasukan tim Lemon. Dan keuntungan di tangan tim B. Ken. Tartal. Dan ternyata tidak ada time journey. Untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Lemon. Dan nampaknya Lumina akan tertake down. Lemon aru menuju ke arah si Halbert. Nampaknya kurang cukup adil. Kali ini untuk team fight 2. Berbanding 5. Ini gencana yoo. Gencana yoo. Kita harus imut guys. Ya kan. Karena skin Yuzhongnya keren. Jadi kita harus imut. Temen lama Yuzhong 1-1 bang. Yaudah nanti kalau misalnya benar di DM ya. Bapak. Mudus ya. Ji coba bilang. Emang boleh. Semenyeramkan ini tim Biken. Emang boleh. Emang boleh. Hei. Ke siap bang. Kau sendirian aja nge-case-nya. Iya namanya juga orang jomblo. Kenapa sih sirik aja. Enak lo punya pacar lo. Ini Lian jago lo. Lian jago lo. Janglernya bener. Gak bohong gue. Instingnya main banget dari tadi. Gak sembarangan nih pilih tim. Tombol setting bocor Ji. Apa tuh ada tandanya adik-adik. Tombol setting. Mata lo ye. Tiap hari makan wortel lo ngeliat-liat lo. Kalau tombol setting muncul tandanya. Mau suren kah gak boleh adik-adik. Gak boleh disini harus berjuang sampe akhir. Tim Lemon dark system. Gak gitu boy. Ini tim bikin kompek banget loh. Sumpah tim bikin kompek banget kompek. Bikin on the top. Counter Lemon adalah bikin. Ternyata counter Lemon adalah bikin adik-adik selama ini. Waduh. Lemon dapet tim global. Tuh padahal Lemon dapet tim global guys. Info yang masuk guys. Ya. Yang masuk infonya. Nah ini item bentar. Wuh Lemon mau apa tuh malefic lah. Malefic gak sih Lemon. Kalau gak malefic langsung BOD. Kemahalan. Dalam under kondisi kali gini. Sedangkan seberangnya dari seorang bikin. Dia udah punya war axe. Immortal. Satu lagi apa ya. Dari bikin. Rose gold. Juga boleh. Atau mungkin dia mau. Menuju ke arah. BOD. Karena dia lagi menang. Hanabi nya juga udah mau hampir full item. Kalau gue saranin si Hanabi nya. Mungkin. Si Halbert ya. Kalau gue. Kalau gue saranin. Jadi bener-bener ya. Oh Lemon berhasil menggocek. Mereka juga ada top lane. Mencampur untuk bertahan. Lemon. Tapi lihat. Naga dikejar Matilda. Iya. Kejar-kejaran di udara. Matilda Airlines. Versus Lemon Airlines. Tapi nampaknya Lemon berhasil untuk mundur. Ya adik-adiknya. Berhasil dia selamat dari kejaran. Sang kapal tempur. Capung tempur Matilda ya guys ya. Lemon versus everybody. Oke. Tanah guys. Ini baru game 2. Mas Koko nge-troll. Mas Koko ketangkep mulu sama Biken guys. Sumpah Biken targetnya dia. Instant mat tapi lihat di sana. Dari Forikuri. Buka coba ditabrak. Lumina. Udah gak ada lagi. Seeking Eagle. Bahkan lihat Popolin liat. Sampai-sampai dengan King Overton. Happy birthday. Flicker for defensive. No time journey. Ini keuntungan untuk para pasukan dari tim Biken. Gak ada time journey adik-adik. Adik-adik. Tidak ada time journey. Draft menang Lemon tapi Biken lebih bisa main. Ya draft Lemon tuh bagus banget sumpah. Dia kasih time journey. Akhirnya gak tukang terhadap Mas Koko. Bakal coba dipaksa. Lestisan itinya kagal. Dan bakal tidak ada win of nature. Lemon versus everybody right here in the top lane. Kali ini para pasukan dari tim Lemon. Gak ada bisa melakukan cover. Coba tukai time Lemon. Oh no way to run. No way to run. Gak ada jalan untuk lari. Depan sana base terbuka sangat bebas. Heavy spin telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Lemon. Di arbat lane. Buat para pasukan dari tim Biken. Mereka mencabut depan-depan. Dan takkan base mereka. Luginnya menjadi pilihan utama. Hingga Overton. Mas Koko. Masih ada time journey setiap today. Besok dengan flash off the all season. Nampaknya ada VP Biken. Again and again. Berhasil memaksa. Berhasil memaksa.